Intro Intro Selesai upacara penutupan festival kelagian, upacara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba tersebut. Inventory Marinir 4, Beruang Sakti Piabung, Kolonel Ahmad Fajar menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang digilar kemarin dalam rangka ulang tahun Kors Marinir yang ke-74. Kegiatan bertujuan sebagai tolak ukur Satuan Marinir dalam pembinaan selama setahun. Kegiatan tersebut juga digabungkan dengan festival kelagian, jenis perlombaan yang dipertanikan, antara lain perlombaan dayung, perlombaan menbak, dan juga yang lain. Dalam kegiatan tersebut, dia adakan pula bakti sosial, yaitu pembagian sembako, sunatan masal, donor darah, dan juga pengobatan gratis. Dan Brigif Marinir 4, Beruang Sakti juga mengatakan, sebagai upaya menumbuhkan rasa empati masyarakat untuk turus serta dalam kegiatan tersebut, dengan mengumpulkan warga masyarakat sekitar serta pamung setempat untuk bersama dalam kebemiraan Hood Marinir ke-74. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Marinir yang ke-74, kita ada beberapa kegiatan, baik di Lampung, di Surabaya, di Jakarta, Kemudian yang di Lampung sendiri kita menyelenggarakan ada Binsat Ormar, atau pembinaan satuan bersemariner. Ini sebagai ajang untuk tolok ukur bagi satuan-satuan marinir, pembinaan selama satu tahun, bagaimana satuan itu membina terutama olahraga dayung dan olahraga renang. Terus kemudian kita juga menggabungkan event ini dengan kegiatan festival kelagian. Festival kelagian ini olahraga bahari, kemudian ada kegiatan menimba, ada kegiatan dengan masyarakat berupa prakti sosial, pembagian sembako, kemudian ada donor darah, ada pengobatan masyarakat, ada sunatan masal, kemudian juga ada lomba menggambar untuk anak-anak yang bernuansa maritim. Terus kemudian beberapa lomba semuanya di air, panjat pinang di air, tarik tambang, menggunakan perahu di air, kemudian kebul, kebuk bantal, lomba nang kebebek, dan puncahnya adalah lomba renang melintasi dari selat atau pulau kelagian menuju ke Piabung ini. Yang jauhnya adalah kurang lebih 5.500 meter. Sehingga harapan ke depan kita akan meningkatkan atau mengajak minat masyarakat dalam hal olahraga berairan atau olahraga bahari, karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sudah itu kita juga ingin meningkatkan wisata Lampung terutama. Jadi kita ingin berkontribusi untuk masyarakat Lampung, supaya Lampung berjaya ini bisa terwujud tentunya dengan olahraga, dengan wisata, dengan karakter masyarakatnya yang berwawasan maritim. Ini salah satunya untuk meningkatkan, kita tadi ada kemarin kita sudah mengundang Pak RT sampai Pak Bupati kumpul, kemudian kita bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol apa yang bisa diberikan dari bergif yang ada di Piabung atau di Lampung ini untuk masyarakat. Salah satunya berupa hiburan masyarakat, lomba-lomba masyarakat. Begitu kita juga menyiapkan stand-stand yang masyarakat bisa berjualan. Artinya kita juga ingin meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar satuan kita. Kita canangkan ini akan diteruskan oleh penerus-penerus saya, untuk tetap dilaksanakan festival Kalagian tentunya dengan materi-materi yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi. Artinya mengharapkan yang lebih baik lagi, Bang, ya? Terus, kita harapkan itu. Baik, terima kasih, Bang. Dari pesawaran, Tim Haluan Indonesia memberitakan.